Pertamina dalam hal ini pemerintah, pemerintah Sampai sejauh mana etikat baik dari pihak Pertamina Siapapun tidak akan menghalangi apa yang hari ini tidak akan menghalangi Pertama jawab, sudah tahu Ini bagian daripada musikilepercaya Lembaran kedua Terhadap pihak Pertamina dan masalah kepemilikan kulayat sudah menang dua kali Sabar ya, sabar Kak Hari ini kami datang untuk membawa kami punya uang Yang senilai Rp. 404 miliar Dengan kemenangan hukum, dengan kemenangan di dalam sidang pengadilan negeri Manukari nomor 23 tahun 2021 Itu kemenangan mutra karena di tangan pihak pemilik kulayat Dengan Pertamina, dengan saudara-saudaranya, rekan-rekannya yang sebagai tergugat Nomor 1 sampai dengan nomor 5 Kalah demi hukum Kalah demi hukum Jadi saya mau kasih tahu sama siapa Penegak hukum di negeri ini Terutama adek-adek pihak pengamanan Saya tidak panggil adek-adek karena sekenapa Saya rasa tua Saya orang yang pensiun dengan jabatan yang tinggi juga Saya mantan asisten Terbersih dengan pensiun di Provinsi Papua Barat Benisaiba orangnya Saya ada berdiri Saya punya nama tidak tergores Dengan curi-mencuri pun tidak Saya pensiun dengan murni Oleh dan sebab itu Saya punya jiwa begini Saya mau korban sepenuhnya Untuk pemilik kulayat Yang adalah adik-adik saya, saudara-saudara saya Saya sudah melalui hukum Tahun 2016-2017 Saya memasuk tujuh pintu istana negara Hanya saya mata-mata ketemu dengan Jokowi Berbicara tentang hal ini Di Rutbertamina saya tidak ketemu Saya bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Di antara oleh staf ahli presiden Yaitu Lenis Kokoya Ini ada suratnya semua Surat ini Surat ini juga Yang kemarin Supaya pihak wartawan dan halayak ramai Harus tahu Bahwa persoalan hari ini Saya jalan Karena Saya sudah melaporkan ke BPK Republik Indonesia Berkerudukan di jalan Sewi Gunung Ada di atas Kemarin surat saya sudah masuk Kemudian Yang kedua adalah DP Rocus Surat sudah masuk Tembusannya ke sini Jadi kalau hari ini Bapak dengan Ibu Bahkan media masa Tidak dapat mengakomodir itu dengan baik Maka sebentar Jauh habis saya BPK masuk Kalau BPK masuk Berarti sudah lain cerita BPK masuk Berarti sudah tidak lain cerita Ya Kamu berpangkat apakah Berpangkat apa Kamu Apa Jabatan apakah terada Semua itu Kalah di muka hukum Oleh dan sebab itu Kalau hari ini Masyarakat mereka sudah datang Tolong dihargai Tolong dihargai Jangan diintimidasi Karena mereka ini menang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebesar Pemilik pembayar Dan para Pelinikan pembayar Tepas Terima kasih belanja Pembangunan 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 hanya untuk suplai Pertamina Manukwari, tapi dia untuk Wondama, Bentuni, Pegunungan Harpak dan Manukwari Selatan. Nah, kalau sudah membawai semua kabupaten ini, harusnya Pemda Provinsi juga bijakun milih tahli ini. Nah, paling tinggi, paling tidak gitu, ada punya itika baik untuk panggil keluarga ini untuk cari solusinya. Dan Pertamina juga harus buka diri, tidak harus berpastu kepada putusan pengadilan. Mungkin ada solusi lain yang bisa upaya damai di luar putusan pengadilan. Nah, seperti itu. Saya pikir keluarga ini mereka mengerti, mereka paham. Ada niat pada solusinya. Karena ini pasti akan berdampak luas ya, Pak? Iya, kalau terus begini, saya takut ini tuh dibiarkan ada obnum-obnum lain yang akan berkandeng masuk ke dalam. Ada siap-siap lain yang akan masuk untuk ke pertamina ini. Jadi, saya minta ini untuk terbungkus ke dalam Pemda Manukwari dengan Provinsi, kalau bisa, dengan siap perkataan untuk cari solusi terbaik dan seperti apa. Nah, jadi saya minta itu kalau bisa ada solusi antrenatif lain yang diambil. Saya pikir Pemda sebagai orang tua di Manukwari, mungkin bisa panggil keluarga itu. Jadi, keluarga mereka paham. Datang untuk mungkin dengan kubusan pengadilan dan dengan angka itu mungkin tidak ada ada solusi lain yang bilang kami mampu sekian. Pasti mereka ini manusia yang punya. Dan mereka juga pasti dibantu oleh pertamina. Kan seperti itu. Jadi, saya harapkan seperti itu. Jadi, Pemda, dalam hal ini Pemda Provinsi, Provinsi, Kabupaten, tidak boleh membiarkan hal ini. Kamu jangan merasa bahwa ini BUMN, ini pertamina ini kan tidak bisa. BUMN ini milik negara, ini juga bagian negara punya. Harus dilindungi oleh pemerintah daerah. Nah, saya pikir di mana-mana itu kan ada dana hibah yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dana tak terduga, maaf, bukan hibah. Dana tak terduga itu kan disiapkan oleh pos-pos di pemerintah daerah. Saya minta anggota DPR dan saya tahu itu. Jadi, dana tak terduga itu ketika ada persoalan yang diduga di luar perencanaan, ini mantap untuk keluarkan untuk di atas. Nah, itu yang disebut dana tak terduga. Nah, kalau pemerintah tidak disiapkan itu, berarti kan tanda lalai. Itu musik ada. Itu wajibnya dan DPR harus kontrol bagian itu. Dan bagian ini kan di luar daripada ini yang dibilang dana tak terduga. Nah, ini kan dia harus keluar dari pos itu untuk membanding. Kita tahu bahwa kehadiran masyarakat pemilik hak kulayah ada yang ada di depan Pertamina di sini. Mereka yang datang ini, ini pemilik hak kulayah. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kami tidak akan undur, sambil kami tunggu Bu Gernur ataupun Bupati datang kemarin, sampaikah kapan dibayar atau hari ini dia mau bayar, oke kami tunggu. Selamat siap semua. Selamat siap semua. Nah, warga masyarakat tapi jika kulayah, jangan. terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati